Kuliner Baksok Kuliner Baksok Kuliner Baksok Terus kadang-kadang sum-sum di tulang Ini juga sedikit sekali Kalau di sini nih Astaga gak pesan Yang jumbo katanya kan agak sama yang biasa Pertama diajakin sama Pak Ini katanya di Samarinda kayaknya baru ini deh Baru ini saya baru nemuin bahasa Lucu ya Stengkel Gede-gede Dan rasanya juga enak Enaknya dimana? Buri banget kuahnya Sensasi makannya tuh Karena ribet Jadi enaknya disitu tuh Karena harus ribet dulu Potong-potong Tetelannya Bagaimana dengan harganya? Relatif murah sih sebenarnya Untuk daerah Samarinda Kalau di tempat lain pernah coba gak? Belum Kalau daerah Samarinda belum Fauziah Nurul Selaku pemilik Bakso Stengkel Kanten terserah mengaku Memberanikan diri membuka usaha Bakso Stengkel Setelah mendapat dukungan dari keluarga dan tetangga Karena setiap agenda acara di kampung Selalu diminta untuk menyajikan Bakso Stengkel Nurul pun disarankan Untuk membuka usaha Bakso Stengkel Bumbu yang ia buat juga merupakan bumbu Yang diturunkan Dari keluarga sebagai kuah untuk Bakso Stengkel Namun sejak adanya kasus penyakit sapi Fauziah mengaku sedikit kesulitan Untuk mencari tulang sum-sum kaki sapi Dikarenakan kurangnya suplai daging sapi Akibat isu PMK sapi Kalau buat saya sih mungkin beda ya Sama Bakso yang lain Karena dulu kebetulan Saya kan dari orang tua ya Usahanya memang jualan Sobuntu, Trawon begitu Jadi Bumbu dari Sobuntu itu yang saya coba ke Bakso Stengkel ini Cuman ya nggak ada lah beberapa bumbu yang saya gunakan gitu Hampir kurang lebihnya sama lah Jadi beda dengan kuah-kuah bakso lainnya yang pada umumnya Cuman kalau untuk saat sekarang susah Karena katanya kan ini ada isu penyakit apa itu Kuku dan mata ya untuk hewan sapi Jadi saya nggak susah untuk dapatnya Makanya satu hari dapat 20 aja saya udah bersyukur Pagi warga yang ingin membeli bakso Stengkel Tidak perlu khawatir Karena harga jual terjangkau Mulai dari Rp30.000 sampai Rp40.000 per porsi Dan ada juga bakso reguler Rp15.000 per porsi Selain itu juga ada neka macam minuman yang ditawarkan di kantin terserah Ardi Wiria, Jasmin Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur Terima kasih